Intro Saudara, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Berita Banten. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Ledakan di dalam rumah satu orang mengalami luka. Intro Diduga korseleting listrik Asrabah Polsek Balar Raja Terbaka. Intro Bobol toko on redil motor, 5 pelaku ditangkap. Intro Beginilah detik-detik papan reklama milik KPU Serang. Dirusak sejumlah masa pendukung caleg di Bunderan Ciceri, Kelurahan Sumur Pecung, Kota Serang. Para pendukung caleg merusak papan reklama serta burner yang terpasang di samping gedung. Kondisi semakin tegang ketika masa merangsak masuk ke dalam gedung KPU yang dijaga aparat kepolisian. Ketegangan juga tidak hanya terjadi di luar gedung KPU Kota Serang, melainkan di dalam ruangan saat penyelesaian sengketa terjadi perdebatan antara saksi partai yang bersengketa. Diketahui saat itu tengah dilakukan penyelesaian sengketa Pileg DPR RI dengan melakukan penyandingan perolehan suara atas amanat putusan MK di gedung KPU Kota Serang. Terjadi perdebatan antara saksi partai politik, terutama saksi partai demokrat, dan partai PDI perjuangan terkait dengan rekapitulasi di 20 TPS. Selain dengan permintaan partai demokrat, pengimputan diserekap diselesaikan terlebih dahulu di 5 TPS. Kemudian dilakukan skorsing. Pasca skorsing atas kesepakatan forum pengiputan dan rekapitulasi dilanjutkan. Saksi dari partai demokrat berkeberatan dan minta form kejadian khusus, serta keluar meninggalkan rapat pleno pada pukul 3 dini hari. Proses penyandingan sendiri sudah berlangsung seminggu, namun belum kunjung terselesaikan. Aril Maranus dan Fadri Munawir melaporkan dari Kota Serang. Petugas pemilu yang terdiri dari PPS Desa, Pengawas Kelurahan Desa atau PKD, serta anggota pantarlih di Desa Sukadaya, Kecamatan Cikulur, Kabupaten Lebak, melakukan pencocokan data pemilih. Didampingi Ketua RT dan Linmas setempat dengan membawa alat penerangan senter, sejumlah petugas pantarlih ini kemudian berjalan kaki menyusuri jalan lingkungan yang dikelilingi hutan dan perkebunan jagung serta singkong. Di tengah gelapnya malam dengan menggunakan penerangan lampu dari telepon seluler, para petugas pantarlih ini mendatangi rumah ke rumah, warga yang mayoritas berprofesi sebagai petani di ladang sehingga mereka hanya akan ada di rumah saat malam hari. Para petugas pantarlih ini tetap bersemangat menjalankan tugas mendata warga yang telah mempunyai hak pilih dan terdata pada form model A. Ini sedang pencoklitan, karena memang pencoklitan hari ini pilih kada tahapan baru dicoklit masyarakat untuk nanti DPT untuk pemilu kada bulan April nanti. Kenapa sih Kang dilakukan di malam hari ini? Kemarin juga kan saya juga koordinasi dengan RT bahwa di cinema rata-rata memang masyarakatnya itu petani dan kerja kan. Di siang hari kan. Oleh karena itu, masukan dari kawan-kawan pantarlih juga. Ya Pak, katanya kita akan melaksanakan pencoklitan di Malabarok ya. Untuk itu kami juga siap menemani takut kenapa-kenapa kan. Karena memang ini adalah daerah yang lumayan terpelosok jadi sesuka daya. Di kampung ini rata-rata mayoritasnya itu sebagai petani di siang hari bahkan mereka sampai sore hari. Dan mereka adanya di rumah itu paling senggang itu malam hari. Jadi kesempatan kami untuk menemui masyarakat di sini itu paling bisa malam hari. Makanya kami mencoklit itu pada malam hari. Terus masih semangat nggak nih? Alhamdulillah masih semangat walaupun perjuangannya sangat menelahkan. Coklit data pemilih dilakukan agar data warga yang memberikan hak suara pada pilkada mendatang lebih akurat. Aril Maranus dan sejiwa Pratama melaporkan dari Kabupaten Lebak. Puluhan wali murid siswa sibuk memilih ukuran dan jenis seragam di sekolah kios penjual perlengkapan sekolah di pasar tradisional Ciputat, Kota Tanggerang Selatan, Jumat lalu. Beragam kebutuhan untuk perlengkapan sekolah siswa pun mulai diburu. Mulai dari seragam baju dan celana, tingkat dasar hingga menengah atas, pakaian muslim, berbagai perlengkapan sekolah seperti dasi dan gesper, serta perlengkapan ramu kalaku terjual. Seperti yang dikatakan Diana, dia bersama kedua anaknya datang ke kios perlengkapan sekolah untuk membeli seragam sekolah yang baru masuk ke tingkat dasar dan menengah pertama. Sementara karyawan kios seragam sekolah, Azjanur, mengatakan sejak awal Juli, kiosnya mulai rame didatangi wali murid untuk membeli seragam dan perlengkapan sekolah, mulai dari tingkat sekolah dasar hingga sekolah menengah atas. Kebetulan minggu depan itu anak-anak saya kan pada masuk sekolah, yang satu masuk SMP, yang satu masuk SD, jadi kami beli perlengkapan di tempat langganan kami di Dalimang sini. Ya seperti biasa lah, baju seragam, atribut-atribut sekolah yang dibutuhin buat anak-anak kami. Alhamdulillah sih ada kenaikan, tapi nggak signifikan ya paling sekitar antara 1.000-2.000. Ya Alhamdulillah, tapi ya namanya orang tua pasti kalau buat anak tuh harus diadadain. Di awal bulan Juli. Sudah mulai rame ya? Nah itu biasanya wali murid itu membeli apa aja nih Mbak? Campur, ada yang SD, SMP, SMA, buat pesantren juga ada. Selain seragam apa aja kaki yang dibeli? Yang biasa dipakai buat peralatan biasanya kan tambahannya kayak handuk, sarung, buat pesantren paling kalau buat yang ini kos dalam ya singletnya yang biasa dipakai buat daleman kos kaki gitu. Pelaksanaan ajaran baru 2024 bakal digelar Senin ini. Secara serentak dengan sistem belajar tatap muka mulai dari tingkat paut hingga menengah atas. Aril Maranus dan Sabudin Atar melaporkan dari Tangerang, Selatan. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita dalam Berita Banten. Atas namarkan redaksi yang bertugas, saya Miselia Kartika mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktifitas dan sampai jumpa. Selamat menikmati. Selamat menikmati.